Kalian merasa kurang pedas bisa ditambahkan dengan cabai Mie-nya udah matang Hai semua apa kabar kalian disana semoga baik-baik aja ya Balik lagi sama aku Tia di Australia Hari ini udah masuk musim dingin di Australia Dan dingin-dingin gini aku pengen banget buat Apa yuk aku pengen banget buat mie ramen Mie ramen ala-ala dan ini aku ambil resepnya dari TikTok Karena ini pernah tending di TikTok Dan buat nemenin mie ramennya aku buat bakwan jagung manado Mau tau keseruannya seperti apa? Tonton terus ya Bahannya sangat simpel sekali disini aku udah ada jagung nanti buat bakwan jagungnya Dan ini ada daun bawang dan ini juga ada bawang putih yang udah diulek udah dihalusin Ini satu butil telur Terus ini ada bawang putih juga yang aku udah cincang-cincang Kayak dipotong-potong kasar gitu nanti ini pakai miramennya Jadi miramennya disini itu aku pakai mie-nya yang ini guys mereknya ini Kalau kalian nggak punya kalian juga bisa pakai indomie kuah kari ayam Untuk sebagai penggantinya Dan ini sih opsional aja Nanti pakai penghias garnish-nya gitu Ini enak banget rumput laut kalau dimakan pakai mie Jadinya nanti enak Dan ini ada mayonnaise Terus aku biasa ada tepung terigu sama ada tepung beras Nanti pakai buat ini bakwan jagungnya So nggak lama-lama lagi kita mulai masak ya Pertama aku mau buat bakwan jagungnya dulu Disini aku udah sediain jagungnya Di bowl gini Terus aku mau masukin tepung terigu Sekitar Tiga Tiga cup Tepung terigunya kita masukin Dan aku tambahin Sekitar dua cup Tepung beras Biar makin crunchy Kalau kalian nggak punya tepung beras Nggak apa-apa juga Nggak dipakai Dan Aku masukin Garam Jangan lupa Tung Masukin garam secukupnya Kita masukin Merica Merica secukupnya juga Terus aku pakai onion powder Kalau kalian nggak punya onion powder juga nggak apa-apa Bisa di skip Aku masukin sekitar dua sendok makan Ini kaldu jamur Kalau kalian suka pakai masako Atau riko kalian juga bisa pakai Setelah itu kita aduk rata Kita aduk rata seperti ini Biar tercampur tepung sama jagungnya Kalau sudah tercampur seperti ini Kita bisa masukin Daun bawang Kita bisa masukin daun bawang Masukin aja Sekitar Dua helai daun bawang itu kalian juga bisa pakai Terus aku masukin disini Bawang putih yang udah dialusin Kita langsung masukin aja Optional juga kalian bisa pakai Telur satu butir Kalau kalian nggak mau pakai telur juga Nggak apa-apa Aku biasanya pakai Satu butir telur aja Aduk lagi Biar mencampur rata Semua bahannya Tuh Biar campur kayak gini teman-teman Kalau terlihat kering seperti ini Kita bisa masukin air Biasanya aku pakai air dingin Kita masukin sedikit dulu Biar jangan terlalu lembek nanti Tuh Kalau kelihatannya kurang Kalian bisa tambahin lagi airnya Ini aku mau tambahin lagi Tuh Aduk lagi teman-teman Kalau adonannya udah seperti ini tuh Kalian bisa lihat kan teman-teman Kalau udah kayak gini Lembut Nggak terlalu encer Nggak terlalu padat Sekarang kita udah bisa mulai goreng Disini aku udah siapin minyak Yang udah dipanasin di atas pennya Dan minyaknya pun udah mulai panas Sekarang kita udah bisa tuangin adonannya ke wajan Tuh Aku tuangin seperti ini Apinya panas Tapi jangan terlalu besar ya guys Biar nggak cepat gosong Jadi kita masukin perlahan-lahan Jadi aku masukin segini aja Dan kita tunggu Sampai bawahnya golden brown Baru kita balik Bawahnya udah mulai kecoklatan bawahnya Sekarang kita balik Tuh Kalau kayak gini udah cocok Dibalik teman-teman Kalau udah Misah-misah Seperti ini Adonannya itu Berarti biasanya Bawahnya udah kecoklatan Tuh Cantik banget Warnanya guys Kita tunggu Sampai bawahnya matang Kecoklatan Baru kita angkat Udah matang Tuh Udah crispy Kelihatan seperti ini Kita angkat Satu persatu Senang banget Kalau ngeliatnya Coklatnya kayak gini tuh Kan Nggak gosong Terus Coklatnya golden brown Senang banget ya Kelihatan crispy Guys ini Adonan yang terakhir Aku goreng Dan aku Ini gorengnya Besar tuh Kayak Setelapak tangan Aku lebarnya Karena biasa kan Buat kecil-kecil gitu Terus tadi adonannya Kayak Mau sisa-sisa gitu Yaudah aku jadikan Satu aja Jadinya lucu tuh Kayak gini Bakwan jagung manado Selebar Telapak tangan tuh kan Biar asik Ntar kita makannya nih Dan Udah mulai Coklatan Anyway temen-temen Sekarang kita angkat Udah crispy Tuh Kalau ini yang besar Aku cek dulu Pastiin udah masang Nggak belum nih Udah perfect Masang ini Bakwan jagung manado Selebar Telapak tangannya Sekarang Aku angkat nih Tuh Besar banget kan Crispy lagi Nggak sabar Mau dimakan nih Next Kita lanjut Buat masak ramennya Disini aku udah ada Mie instannya Tinggal kita Buka aja Dan kita masukin Mie nya Kita Yaudah rebus biasa Kayak rebus indomie gitu Kita tunggu Sampai Mendidih Disini aku mau Masak Airnya itu Terpisah Aku mau pakai Air yang baru Nanti Kalau mau Nuangin Pakai kuahnya Disini aku tuh Tim yang pakai Air yang baru Nggak biasanya Kayak Kalau kalian buat Indomie Biasanya kuahnya Dipakai air yang pertama ya Kalau aku enggak Aku pakai yang kedua Jadi disini aku Panesin air terpisah Jadi kalau udah mendidih Nanti aku tuangin Ke mangkuknya Biar jadi Kuah Minya nanti Gitu Sembari nunggu Minya mateng Kita siapin aja Bumbu-bumbunya Pertama Kita masukin ini Bawang putih Yang udah dicincang Tuh Masukin semuanya Dan kita masukin Bumbu yang dari Minya tadi Dua-duanya kita masukin langsung Tinggal kita gunting Kita masukin Tuh Semuanya dimasukin Guys Kita bakal rasain ini Bakalan pedas atau enggak ya Teman-teman Kalau kalian Ngerasa kurang pedas Bisa ditambahkan Dengan Cabai Kalau menurut aku sih Ini kayaknya udah Kelihatan pedas Karena bumbunya sendiri tuh Kelihatan udah merah Seperti itu Merah Membarah Tuh Udah semuanya kayaknya ini keluar Baru kita masukin Ini Daun bawangnya Pakai secukupnya aja Kalau kalian senang banyak Bisa masukin lagi Dan kita masukin Mayonnaise Teman-teman Mayonnaise nya Apa aja Kalian bisa pakai Kita masukin sekitar Satu sendok Teh Mayonnaise Terus kita pakai Telur Ini telur mentah Dan disini aku cuman Pakai kuning telurnya aja Kalau kalian mau pakai Putihnya juga Bisa Tapi aku sih pakai Ini ya teman-teman Kuningnya aja Jadi aku mau pisahkan Kuning sama putihnya dulu Tuh 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 Kita aduk-duk Kita aduk-aduk Biar kecampur rata semuanya Hati-hati Ini panas banget Airnya teman-teman Kalau kalian mau banyak Bisa tinggal tambahin lagi Aku cukup segini aja Kuahnya Tuh Ini udah ready Kuahnya Sekarang kita tinggal Cek mie nya teman-teman Mie nya udah mateng Udah mendidih Tuh udah Algentis Sekarang kita bisa angkat Mie nya udah ready Udah aku saring Tadi di air pertama Sekarang tinggal kita masukin aja Kesini Kedalam kuahnya Enak banget Dah kelihatan nih teman-teman Mie nya tuh ya Noodle nya tuh Bendul-bendul Dan kita Diamin gini aja Terus aku masukin ini Telur Aku pakai telur lebus Di atasnya tuh Biar Jadi hiasan Dan sekaligus bisa dimakan Dan tadi ini Rumput lautnya itu Kelihatan gak teman-teman Ini Tinggal masukin disini Di atasnya Tuh Biar kayak Ala-ala Jepang gitu teman-teman Tuh Jadi deh Mie nya udah siap Tidak Tuh Tuh udah jadi teman-teman Akhirnya Sekarang kita makan Udah gak sabar Kalian Lihat sendiri kan Di belakangku Di sana Di luar Di jendela tuh Gelap banget Karena udah mulai winter Terus Ujan terus Akhir-akhir ini Jadinya dingin-dingin Aku pengen Makan ramen Males keluar juga Jadinya di rumah aja Kita buat ramen Ala kadangnya Ini resep Dari Tik Tok Yang Lagi trending Teman-teman Tuh Mie nya Mantap Kita coba ya Aku coba kuahnya dulu Kita sebut kuahnya Lagi sekali Enak banget Ini sih udah Lumayan pedas ya Kalau menurut aku Dari bumbunya aja Kalau kalian mau Pedas Kayak aku belum Tadi Bisa ditambahin Ini ya Cabai Tuh Coba minyak dulu Enak banget Mie nya itu Ini besar-besar Terus Kenyal-kenyal gitu Loh teman-teman Kayaknya Mie apa ya Mie samyang gitu Lagi Enak banget Dan ini Kumput tautnya Tadi tuh kan Kalau kering tuh Dia crispy Tapi kalau udah Kena kuahnya Dia tuh Kisut kayak gini Teman-teman Coba ya Endul banget Dingin-dingin Emang cocok banget Buat mie kayak gini tuh Ini sebenarnya Porsinya tuh Gede tuh Teman-teman Lihat kan Gede banget Banyak Bisa pakai berdua Ini sebenarnya Kalau kelaperan sih Habis satu ya Tuh Coba lagi Aku suka banget Mie nya Kenyal-kenyal Dan besar-besar Jadinya cepat Kenyang Kalau dimakannya Tuh Kita pakai N ini Lumput lautnya Coba pakai telur Kalau kalian ada Bakwan Baksu Maksudku Boleh juga Itu enak juga Kalau ditambahin Tapi karena aku Nggak ada Aku nggak tambahin Teman-teman Jadi Pakai gini aja Udah Kenyang Soalnya udah banyak Tuh Pakain kuah Sama Rumput lautnya Makan Enak Lagi Banyak Sekarang aku mau Cobain Ini Baladonya Eh Balado Kok balado Si Jagung Bakwan Manado Tuh Kita tambahin Disini Aku ada Sambal Jadi kalian bisa Tambahin aja Tuh Langsung Setelapak tangan Teman-teman Lihatkan Tuh Kita coba Ini mantul Nih Lagi sekali Teman-teman Kacau Rasanya Kacau Enak Renyah Kanci Lembut Di dalamnya Kanci Di luar Lembut Di dalam Jadinya Kalau kalian Mau Kanci Kayak gini Harus Emang Ditambahin Tepung Beras Tuh Bukan Sambal Bukain Cabai Enak Banget Cabai Ijo Sayangnya Aku Enggak Punya Cabai Ijo Disini Karena Memang Susah Kalau Kita Mau Pakai Rawit Itu Yang Ijo Muda Agak Susah Disini Teman-teman Barasanya Kita Cabainya Disini Yang Frozen Mantap Teman-teman Di rumah Jangan lupa Buat Re-cook Masakan Ini Coba Tau Kalian Inspirasi Kalian Bisa Masak Di rumah Dan Jangan Lupa Atak Aku Di Instagram Ku Etia Wilson Oke Guys Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Aku Mau Makan Dulu Pelan-pelan Dan Thank you Banget Buat Kalian Yang Udah Nonton Video Aku Jangan Lupa Buat Like Comment Share And Subscribe And See you In my Next Video Bye Bye